Haji, Haji Muhajir, selaku Roes Syuryah BPNU juga salah satu pengasuh di Pondok Sukorja Asim Bagus. Semoga Kiai Senanda sehat-sehat panjang umur. Roes Syuryah BPNU Situpondo Ki Zainal juga Ketua Tanvidiah Situpondo Dr. Muhyiddin dan seluruh jajaran pengurus NU Situpondo baik Syuryah maupun Tanvidiah Cabang, MWC, sampai Ranting juga seluruh Banom, Musliman, Ansor Fatahyat, Ibnu, IPP dan yang lain-lain Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kesungguhan, ketulusan, keikhlasan keberkaan dan keberhasilan dalam mengemban amanat mengurusi Jam'iyah Nahumtutul Ulama Bupati Situpondo Bapak karena beserta Ibu juga Wakil Bupati Situpondo Musbidah Kabupaten Situpondo ada Pak Dandim ada Pak Wakapolres dan yang lain-lain Dinas Kesehatan semua yang kami hormati, kami muliakan Ketua LKNU Situpondo dan seluruh jajarannya Manager dan pihak manajemen rumah sakit Muga-muga jadi rumah sakit Klinik NU Situpondo Bina Jasmani Semoga klinik ini semakin maju bisa sebagai tempat ikhtiar menjaga kesehatan dan juga menjaga nyawa jangan sampai melayang Khifdun Nafsi Hadirin Hadirat Rahmat Alhamdulillah Pertama kami sampaikan Aid Miladun Said Lidikro Istiklali Daulati Indonesia Dirkahayu Selamat Haru yang ulang tahun Republik Indonesia yang ke 76 Semoga Indonesia tetap aman tetap seperti yang kita harapkan bersama menjadi Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Para pahlawan para ulama yang telah gugur dalam upaya memerdekakan negara ini gugur dalam menjaga kemerdekaan negara ini kalaupun punya dosa semoga diambuni Allah Amalnya dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Derajatnya diangkat oleh Allah Anak cucu keluarga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan kami sebagai pribadi juga sebagai ketua PWNO Jawa Timur mengucapkan selamat maburuk 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 kepada klinik NO Bina Jasman Isidupondo atas apa ini namanya peresmian apa launching semoga klinik ini terus berkembang dan pada akhirnya bisa menjadi menjadi rumah sakit setidaknya sampai di Pebih Hadirin Ahmah Kemullah mengikhtiarkan supaya kita sehat dan kuat keluarga kita sehat juga kuat anak cucu kita sehat kuat pengurus NO sehat kuat ulama para ustaz ustazah sehat kuat para pejabat rakyatnya juga sehat dan kuat itu sangatlah penting andai itu tidak penting tidak mungkin Nabi bersabda Al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if bahwa orang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang mu'min tapi lemah sakit-sakitan kiai sa'alim apapun punya pesantren besar kalau dia sakit-sakitan tidak bisa berbuat banyak untuk pesantrennya untuk muridnya untuk santrennya dan untuk umat pejabat meskipun jadi bupati jadi ketua DPR jadi apapun jadi komendan jadi denderal kalau sakit-sakitan juga tidak bisa berbuat banyak yang manfaat untuk negara manusia dan bangsa pengurus NO meskipun menjadi pengurus PB PW cabang kedudukannya tinggi kalau sakit-sakitan juga tidak bisa berbuat banyak kita sebagai pribadi kalau sakit-sakitan tidak bisa kerja tidak bisa mencukupi nafkah untuk keluarga kita sebagai umat kalau sakit-sakitan tidak bisa jamaah tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan karenanya sangat penting kita menjaga kesehatan sangat penting mengikhtiarkan agar kita generasi kita masyarakat kita umat kita kuat secara jasmani dan rohani Al-Quran me-warning kepada kita umatnya jangan sampai kita setelah mati lalu meninggalkan generasi yang lemah-lemah tidak boleh kita meninggalkan generasi yang lemah-lemah ini tidak boleh kita meninggalkan generasi yang lemah kaum muslimin para kiyah ya hadirin rahmat Allah kita terus ikhtiar meningkatkan kualitas kesehatan PWNU Jawa Timur untuk 100 tahun berdirinya NU ingin sekali saat NU berumur 100 tahun di Jawa Timur kita sudah memiliki 100 rumah sakit dan klinik di Jawa Timur kita harus sudah memiliki 100 BMT yang itu milik NU di Jawa Timur kita harus sudah memiliki 100 NO MAR Nusantara MAR Ma'arib MAR dan yang lain-lain syukur lebih ketika NO sudah umur 100 tahun NO harus sudah memiliki sekolah-sekolah unggulan di setiap cabang baik itu mungkin MI-nya atau SD-nya atau SMP mungkin sanawiyahnya alihah SMK atau SMA-nya pokok di setiap daerah harus sudah punya sekolah unggulan itu semua dalam rangka merespon mengistijabah sabda Rasulullah SAW tadi juga apa yang didawuhkan diwarningkan oleh Allah SWT kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah para hadirin hadirnya klinik atau rumah sakit NO sangat penting karena kita-kita yang ingin sehat masuk rumah sakit kalau ternyata rumah sakit umum atau rumah sakit non-Islam lalu perawatnya pakai salib dokternya pakai salib bagaimanapun kita khawatir jangan-jangan kita sekarat dihadapan perawat yang Kristen jangan-jangan kita sekarat dihadapan dokter yang Kristen yang kita khawatir dalam kondisi setengah sadar setengah setengah enggak nazak lalu seharusnya kita mengucap Allah la ilaha illallah tapi dihadapan perawat atau dokter yang non-muslim bisa-bisa kita dituntun membaca haleluya atau yang lain-lain hadirnya rumah sakit NO untuk memastikan di samping kita mendapat kesehatan kesembuhan secara jasmani juga ada kepastian sewaktu-waktu kita mati di rumah sakit mati dengan bimbingan secara Islam secara ahlusunah jamaah dan akhirnya khusunul khotimah harapan itu bisa asalkan kita dirawat di rumah sakit Islam di rumah sakit NO lalu kita kepingin pasien-pasien itu meskipun enggak bisa wuduk enggak bisa bersuci faqidu tahurain mereka tetap terbimbing sholatnya meskipun sholatnya hanya lihurmatil wakti kalau duduk keblatnya bagaimana kalau tanpa wuduk niatnya bagaimana kalau berbaring-miring niatnya bagaimana kalau terlentang cara keblatnya bagaimana itu kita butuh sebagai muslim sebagai orang NO sakit ya sakit tapi selama sakit di rumah sakit itu terbimbing sholatnya sehingga sewaktu-waktu mati tidak punya utang sholat dan kita bisa berharap besar pelayanan seperti itu didapatkan pasien kalau rumah sakitnya adalah rumah sakit NO terbimbing sholatnya sehingga ada dua kemungkinan pulang sembuh ataupun kalau mati tapi mati khusnul khotimah tidak punya utang sholat bahkan kita kepingin bahwa rangsum makanan untuk para pasien itu dipastikan sembeliannya sah para pasien makan makanan yang berkisi dan dijamin halal dan itu insyaallah bisa dilayani di rumah sakit NO yang kalau ada rangsum makan sehari butuh berapa kilo ayam misalnya sembeliannya dikerjasamakan dikerjasamakan dengan anak-anak ansur dikerjasamakan dengan pondok mana pasti mereka nyembelihnya secara syari sesuai dengan kitab takrib fatul koreb dan akhirnya pasien pun dijamin makan makanan yang halal lalu biasanya di setiap rumah sakit ada musola atau ada masjid kalau itu rumah sakit NO si pasien yang barangkali sudah bisa sholat di musola atau keluarga pasien yang besuk ketika mereka perlu sholat asar sholat subuh jamaah dan seterusnya di musola rumah sakit itu kalau rumah sakit NO dipastikan pakai basmalah di rumah sakit di rumah sakit NO musolah ala NO dipastikan kalau subuh kunut membaca fatih hanya pakai basmalah kalaupun disitu sudah memelisyarat lalu ada jumatan dipastikan khutbahnya juga sah ada wirid dan terusnya isi dan konten khutbahnya juga isinya ahlus sunnah wajah ma'ah itu sangat perlu NO punya klinik lalu ke depan dikembangkan menjadi rumah sakit untuk menjaga kesehatan juga menjaga akidah menjaga agama maunya kita itu hidup sehat mati khusunul khotimah dan insyaallah di rumah sakit NO itu bisa harapan seperti itu bisa kaum muslimin hadirun para kiai yang sangat kami muliakan lalu tentu untuk mengembangkan rumah sakit butuh pendanaan pendanaan saya kira perlu YZNAL juga pengurus PC menugaskan mungkin ketua LK nya atau apa terus senantiasa berhubungan dengan pihak manapun yang berpotensi memberikan kontribusi sumbangan kepada rumah sakit ini bisa jadi bupati bisa jadi perusahaan-perusahaan setelah konek dengan bupati dimohon perusahaan-perusahaan yang ada di situ pondo itu bisa memberikan sebagian dari CSR-nya untuk pengembangan klinik atau rumah sakit ini dan begitu juga para geniak para geniak dimohon terus bisa memberikan sumbang sehnya untuk pengembangan rumah sakit ini lalu lazis yang keranting-ranting menyebarkan koin NO itu kalau bisa mulai sekarang disepakati berapa persen misalnya 20 persen apa-apa dari yang dihasilkan lazis dari yang dihasilkan omplongan NO itu diikrarkan untuk pengembangan rumah sakit ini diikrarkan untuk pengembangan klinik ini kalau itu bisa dilakukan insyaallah gak usah lama-lama ada dana dari APBD entah sedikit atau banyak ada dana dari ada dana dari CSR pabrik-pabrik perusahaan yang ada di situ pondo dan ada dana dari agniak sekali lagi ada dana dari lazis insyaallah klinik ini segera menjilma menjadi rumah sakit yang besar dan ketika menjadi rumah sakit besar maka akan banyak menolong umat islam warga NO Situ Bondo untuk itu tadi pulang dari rumah sakit waras sehat kalaupun ditakdir mati mati khusnul khotimah dan tidak punya utang masyarakat yang berubah di suatu rumah sakit kepingin sekali sebetulnya ketika sakitnya semakin parah menuju nazak itu adalah petugas dari rumah sakit Ustaz Agus atau siapa yang membacakan surat yasin yang membacakan salawat untuk niat menghadirkan nurnya Rasulullah SAW saat orang itu mungkin mengalami sakratul maut lalu menuntunnya membaca la ilahilallah nah klinik NO rumah sakit NO sangat diharapkan bisa melakukan peran-peran itu dan tentu kalau yang lain mungkin sulit melakukan peran-peran itu apalagi yang akidahnya beda malah menganggap itu beda yang terakhir guna pengembangan ke depan mohon dinas pendidikan juga mungkin dengan lembaga-lembaga Ra'aza'im atau Rahulil dan yang lain yang lain-lain yang punya sekolah-sekolah maju mohon menseleksi putra-putra bibit-bibit Situ Bondo sejak SMA kelas 1 lah mereka sudah diseleksi mereka-mereka yang akhlaknya bagus mentalitasnya bagus moralitasnya bagus dan mereka kader NO anak NO mereka sehat ternyata matematikanya di atas 9 fisika di atas 9 IPA di atas 9 nah mereka-mereka yang lolos dari seleksi itu mohon terus dibimbing diberi bimbel untuk bisa masuk ke fakultas-fakultas kedokteran dan kalau program itu ada diprogramkan PCNO oleh LK bersama LKK mungkin juga bersama program Dignas apa apa Dinas Kesehatan juga programnya Bupati untuk membantu pembiayaan ketika mereka kuliah kalau seperti ini bisa dilakukan setahun ada 5-6 anak Situ Bondo yang bisa masuk ke dokteran 10 tahun dari sekarang akan ada sekian puluh dokter asli anak Situ Bondo bisa berkhidmah untuk Situ Bondo tentu lewat LK juga lewat Dinas dan lewat Rumah Sakit Bina Jasmani Semoga Lonceng ini di Barokah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kelinding ini bermanfaat dan Barokah dan terus berkembang sesuai dengan harapan kita semua semoga di Ridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekian Wassalamualaikum Rahmatullahi Barokah Barokah